Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Jodhya Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas hari lahir yang terpilih sukses Di bulan Mei Tahun 2023 ini Nah apakah Hari lahir teman-teman Termasuk yang akan terpilih sukses Di bulan Mei Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu deck kartu oracle Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Hari lahir pertama yang akan terpilih sukses Di bulan Mei 2023 adalah Untuk teman-teman yang lahir Di hari Senin Kenapa teman-teman yang lahir di hari Senin Untuk teman-teman yang lahir di hari Senin Di bulan Mei Tahun 2023 Memang masih merasakan Adanya beberapa Gejolak-gejolak Persoalan-persoalan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya Beruntungnya Di bulan Mei 2023 Teman-teman yang lahir di hari Senin Kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk merasakan Adanya beberapa hal yang baik Merasakan adanya beberapa hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena apa Untuk teman-teman yang lahir di hari Senin Memang di bulan Mei 2023 Ini akan merasakan Adanya bagaimana Kemampuan yang bagus Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu jangan khawatir Bagi teman-teman yang lahir di hari Senin Meskipun di bulan Mei 2023 Ini ada perkara Tetapi kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menyelesaikan perkara itu Dengan sebaik-baiknya Dan secara kondisi keuangan Bagi kamu yang lahir di hari Senin Di bulan Mei Tahun 2023 Kamu pun juga masih akan Merasakan Adanya situasi yang bagus Merasakan Situasi yang lancar Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya Saya rasa kamu tidak perlu Merasa khawatir lah Masih ada kecukupan Secara posisi Kerejikian kamu Dan secara asmara Memang bagi kamu Yang lahir di hari Senin Di bulan Mei 2023 Ada beberapa perkara Yang terjadi Ada beberapa masalah Yang timbul Tetapi ya Beruntungnya Kamu cukup mampu lah Sukses Untuk menyelesaikan Dan juga menengahi Beberapa perkara Yang ada Walaupun ya Memang sempat mengalami Cek cok Konflik Dan sebagainya Tetapi ya Pada akhirnya Untuk kamu yang lahir di hari Senin Kamu dalam kondisi yang baik Untuk sukses Menyelesaikan Permasalahan yang ada Dan kemudian Hari lahir yang kedua Yang terpilih sukses Di bulan Mei 2023 Ini adalah Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Selasa Hati-hati Untuk teman-teman Yang lahir di hari Selasa Di bulan Mei 2023 Ini memang Masih ada Beberapa orang Yang tidak Sepemahaman dengan kamu Ada beberapa orang Yang tidak Satu frekuensi Dengan kamu Yang berpotensi Untuk menimbulkan Beberapa perkara Menimbulkan beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena memang Kalau kita lihat ya Bagi kamu yang lahir Di hari Selasa Di bulan Mei 2023 Ini ya memang Masih ada Orang-orang terdekat Kamu yang selalu Mencari perkara Yang selalu mencari Gara-gara Dengan kamu Tetapi disini Saya juga sarankan Untuk teman-teman Yang lahir di hari Selasa Untuk bulan Mei Tahun 2023 Ini jangan selalu Menyalahkan siapapun Karena apa Di dalam usaha Di dalam pekerjaan Dan juga Di dalam hal apapun Untuk teman-teman Yang lahir di hari Selasa Kamu berada Dalam satu kondisi Yang bertanggung jawab Dengan apapun Yang terjadi Di bulan Mei 2023 Ini Jadi ya Kamu fokus saja Dengan menyelesaikan Masalah-masalah Yang bisa kamu selesaikan Dan meninggalkan Segala beban-beban Yang ada Di dalam diri kamu Karena memang Etisnya Di bulan Mei 2023 Seperti itu Karena ya Masih ada Beberapa orang Yang memang akan Memicu Terjadinya perkara Memicu Terjadinya Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan bersyukur Secara kondisi keuangan Di bulan Mei 2023 Ini bagi kamu Yang lahir di hari Selasa Masih merasakan Adanya situasi yang baik Adanya situasi yang lancar Yang memang Tentu saja Bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi ya Cukup bagus Cukup sukses Tetapi memang Ada beberapa hal Yang harus Diwaspadai Dan kemudian Yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang lahir di hari Rabu Untuk teman-teman Yang lahir di hari Rabu Dari kartu ini Bisa kita gambarkan Fokus merupakan Hal yang penting Di bulan Mei Tahun 2023 Fokus akan Meningkatkan Berbagai macam Hal yang positif Yang tentu saja Bisa kamu Rakukan Di dalam kehidupan Kamu Jadi untuk teman-teman Yang lahir di hari Rabu Kamu jangan sampai Mengalami situasi Tidak tahu Apa yang ingin Kamu capai Karena apa Ketika orang yang Tidak memiliki arah Tidak akan sampai Meskipun yang Melaju dengan kencang Digambarkan dengan kartu ini Makanya Bagi teman-teman Yang lahir di hari Rabu Di sini saya sampaikan Untuk mendapatkan Kesuksesan Apalagi Di bulan Mei Tahun 2023 Ini harus Memiliki tujuan Yang jelas Dan dengan tujuan Yang jelas Harus memiliki Fokus Konsentrasi Untuk mencapai Tujuan itu Jadi ya memang Ketika kamu Pengen sukses Pengen berhasil Di bulan Mei 2023 Ya ini harus Kamu penuhi dulu Ini harus ada Di dalam kehidupan Kamu Dan yang kedua Kepedulian Kepedulian terhadap Diri kamu Kamu mungkin ya Bisa membantu Menyelesaikan masalah Orang lain Ya Monggo Silahkan Baik-baik saja Kalau tidak mengganggu Diri kamu Tetapi Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Rabu Kamu juga harus Memprioritaskan Mempedulikan Segala hal Apapun Yang ada Di dalam Diri kamu Terlebih dahulu Karena apa Ketika kamu bisa Mempedulikan Segala sesuatu Yang ada Di dalam diri kamu Terlebih dahulu Maka ya otomatis Ini akan memberikan Hal yang positif Ini akan memberikan Hal yang baik Di dalam kehidupan Kamu Atau juga Di bulan Mei 2023 Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Rabu Kamu dalam Satu kondisi Yang bagus Kamu dalam Satu Kondisi Yang lancar Secara Posisi Finansial Kamu Jadi ya ada Kesuksesan Tetapi kamu juga harus Memiliki tujuan Yang jelas Di bulan Mei 2023 Ini Dan kemudian Selanjutnya Untuk kamu Yang lahir Di hari Kamis Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Kamis Memang Untuk bulan Mei 2023 Ini kamu harus Membuka Lembaran baru Di dalam Posisi kehidupan Kamu Memang ya Kamu yang lahir Di hari Kamis Di bulan kemarin Ada beberapa perkara Ada beberapa Permasalahan Dan juga mengalami Beberapa kegagalan-kegagalan Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Tetapi Disini saya sampaikan Yang namanya Orang pengen sukses Mengalami kegagalan Itu adalah hal yang biasa Mengalami kegagalan Itu adalah hal yang wajar Karena ya Sangat jarang sekali Orang sukses Tanpa mengalami kegagalan Jadi ya Kamu harus bisa Bangkit Terutama di bulan Mei 2023 Ini harus Membuka Lembaran baru Yang dimana Kamu bisa Untuk lebih Bangkit Memperbaiki Beberapa Kesalahan-kesalahan Yang ada Di dalam Posisi kehidupan Kamu Karena ya Bagi teman-teman Yang lahir Di hari Kamis Memang ya Dengan bangkitnya Kamu di bulan Mei ini Akan mendekatkan Kepada Kesepakatan Yang akan Membuat kamu Bahagia Akan mendadikan Kesuksesan Yang bagus Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya Lupakan Kegagalan Yang memberatkan Evaluasi Perbaiki Yang masih bisa Diperbaiki Dan kamu Di bulan Mei ini Sangat terbuka Lebar Pintu Untuk menuju Keberhasilan Pintu Untuk menuju Kesuksesan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Dalam usaha Dalam pekerjaan Potensinya Sangat tinggi Sekali Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Kamis Kamu akan Mengalami Perkembangan Yang cukup Pesat Perkembangan Yang cukup Luar biasa Di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Dan secara Keuangan Pun juga Demikian Teman-teman Yang lahir Di hari Kamis Akan mengalami Perkembangan Perkembangan Yang signifikan Di dalam Kehidupan Kamu Ada kesuksesan Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Kamis Dan kemudian Selanjutnya Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Jumat Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Jumat Di sini Saya sampaikan Di bulan Mei 2023 Ini hati-hati Bagi kamu Yang lahir Di hari Jumat Karena apa Ada orang Yang licik Ada orang Yang sirik Ada orang Yang pengen Menjatuhkan Kamu Sehingga Di sini Memang ada Beberapa orang Yang bisa Menghambat Kamu Di bulan Mei Tahun 2023 Jadi ya Saya sarankan Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Jumat Kamu juga harus Bisa untuk Menyingkirkan Melepaskan Segera orang-orang Yang menghambat Kamu Dan segala Hambatan yang lainnya Seperti Kamu tidak Mampu Membedakan Mana yang penting Mana yang tidak Lingkungan yang Toksik Yang masih ada Di sekitar Kamu Dendam Kepada orang lain Yang memakan Pikiran kamu Itu seharusnya Bisa kamu Singkirkan Supaya Tidak Menghambat Keberhasilan Dan juga Kesuksesan Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Karena apa Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Jumat Di bulan Mei ini Secara usaha Kamu akan Berkembang Secara pekerjaan Kamu akan Meroket karir kamu Sehingga apa Segala hal-hal Yang merusak Itu harus Kamu singkirkan Jauh-jauh Bulan Mei 2023 Ini Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Jumat Kamu juga Akan merasakan Adanya situasi Yang bagus Adanya situasi Yang positif Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu akan Semakin mendekat Kepada keberhasilan Dan juga Kesuksesan kamu Di bulan Mei 2023 Dan kemudian Selanjutnya Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Sabtu Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Sabtu Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Akan selalu ada Berbagai macam Hal yang positif Yang memberikan Keberhasilan Dan juga Kesuksesan Di dalam Kehidupan kamu Tetapi Di sini Saya sampaikan Di bulan Mei 2023 Bagi teman-teman Yang lahir Di hari Sabtu Memang ya ada masalah Tetapi Kamu jangan terlalu khawatir Dengan semua hal Yang ada Di dalam posisi Permasalahan itu Karena apa Kalau kamu masih Terlalu khawatir Maka ya ini Ini akan menghalangi Beberapa hal yang Baik Yang ada Di dalam Kehidupan kamu Ada masalah Iya Tetapi di sini Kamu juga Di bulan Mei Tahun 2023 Ini cukup bagus Cukup mampu Untuk menyelesaikan Berbagai macam Hal yang ada Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu harus Bersyukur Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Sabtu Kamu mendapatkan Keberhasilan Mendapatkan Kesuksesan Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu merasa puas Dengan kondisi Kemenangan Kesuksesan Keberhasilan Usaha Pekerjaan Meningkatnya Secara kondisi finansial Ini memang Membuat teman-teman Yang lahir Di hari Sabtu Di bulan Mei 2023 Ini merasa puas Dan kamu memang Wajib bersyukur Tetapi Di sisi yang lainnya Teman-teman Yang lahir di hari Sabtu Kamu juga harus sadar Ada beberapa perkara Ada beberapa Persoalan-persoalan Yang harus diperbaiki Supaya apa Bisa meningkatkan Kebaikan-kebaikan Yang lebih lagi Terutama Di bulan Mei Tahun 2023 Ini Jadi ya Bagi kamu yang lahir Di hari Sabtu Sangat dekat sekali Dengan kesuksesan Yang ada Di dalam Diri kamu Dan kemudian Terakhir Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Minggu Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Minggu Kemampuan menjaga Hal yang positif Dan percaya diri Ini merupakan Hal yang bagus Di dalam diri kamu Kenapa Teman-teman Yang lahir Di hari Minggu Di bulan Mei Kamu langsung Sigap Sat-sat Menyelesaikan Berbagai macam Perkara-perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Memang ya Ada beberapa Perkara Ada beberapa Permasalahan Tetapi ya Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Minggu Di bulan Mei Tahun 2023 Ini kamu Tidak senang Tidak senang Tidak senang menunda-nunda Pekerjaan Jadi Begitu ada masalah Langsung Diselesaikan Kenapa Kamu cukup Confidence Kamu cukup Percaya diri Dengan kapasitas Yang kamu miliki Kalau kamu itu bisa Kalau kamu itu mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Yang ada Di dalam Diri kamu Dan kamu bisa Menjaga Diri kamu Dengan positif Termasuk Yang kamu bisa Menyingkirkan Segala bentuk Hal-hal negatif Yang ada Di dalam diri kamu Kenapa Kamu sadar Di bulan Mei 2023 Ini masih ada Beberapa hal negatif Yang bisa Mengganggu Konsentrasi kamu Yang bisa Mengganggu Fokus kamu Jadi Kamu bisa Menjaga Kewarasan kamu Menjaga Fokus kamu Dengan menyingkirkan Beberapa hal yang Negatif Di dalam Lingkungan Sekitar kamu Sehingga Untuk teman-teman Yang lahir Di hari Minggu Disini Saya sampaikan Kamu akan Berpotensi Untuk mendapatkan Hal yang baik Berpotensi Untuk mendapatkan Hal yang positif Di dalam Kehidupan kamu Keuangan Akan meningkat Kesuksesan Dalam usaha Kesuksesan Dalam pekerjaan Juga bakal Bisa diterima Karena kemampuan Percaya diri Dan juga Kemampuan menjaga Segala hal yang Baik yang ada Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya inilah Hari lahir Yang terpilih sukses Di bulan Mei 2023 Semoga bisa membantu Mohon maaf Biar ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lapor Dining Pangas Tuti Jaya Dining Rat Rahayu Sagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh